Viral bocah 7 tahun di Cianjur laporkan ibu kandung ke polisi, alasannya bikin Kapolsek speechless. Seorang bocah laki-laki, berusia 7 tahun di Cipeber, Cianjur, Jawa Parat laporkan ibu kandung ke polisi. Di luar dugaan, bocah tersebut sengaja melaporkan ibunya ke polisi, tanteran alasan sepeleh hingga membuat Kapolsek langsung turun tangan. Momen saat bocah tersebut melaporkan sang ibu kandung viral di TikTok usai diunggah oleh akun Cipeber Update. Dalam video tersebut, tampak seorang bocah didampingi dengan dua orang dewasa tengah berada di kantor polisi. Rupanya bocah tersebut hendak melaporkan sang ibu lantaran tak diberikan uang sebesar 100 ribu rupiah untuk membeli burung. Menurut sang pengunggah video, bocah berusia 7 tahun tersebut diketahui penama Muhammad Rizam. Bocah usia 7 tahun ngambek kegaran gak dikasih uang untuk beli burung peniat laporkan ibunya ke polisi. Papar video tersebut. Meski masalah sepeleh, laporan bocah tersebut tetap mendapat respon dari Kapolsek Cipeber. Sambil merangkul tubuh sang bocah, Kapolsek Cipeber terlihat memberikan nasihat. Setelah diberikan nasihat, Rizam sempat diduduk dan menyadari kesalahannya. Sebelum pulang, ia pun sempat dipeluk Kapolsek sembari berpamitan dengan para rekan polisi lainnya. Terungkap ternyata, Rizam ke kantor polisi dengan langsung diantarkan oleh sang ibu. Ia pun bergegas meminta maaf pada sang ibu sembari mencium tangannya. Keduanya langsung pulang setelah diantarkan sang Kapolsek sampai ke depan gerbang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.